Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K oke kita akan lanjutkan teman-teman ini adalah beberapa materi soal ya yang dirukai oleh teman-teman semua untuk membahasnya karena memang ini urgensinya sangat penting ya karena memang soalnya agak lumayan berat ini memang berat terutama untuk mapel IPS dan matematika ini sangat berat ya teman-teman saya bilang sangat berat karena memang materinya susunannya ya lumayan lah itu ya oke PPK Guru SD Kompetensi Teknis Update per 15 Juni gitu ya teman-teman silahkan nanti teman-teman simak baik-baik penjelasannya dan semoga dengan apa yang kami jelaskan ini akan membantu teman-teman memahami ya memahami soal-soal dari P3K yang akan diujikan dalam seleksi P3K 2021 oke segera saja kita simak dimulai dari yang pertama kita mulai dulu dengan pembelajaran IPS ya unsur-unsur kebudayaan adalah salah satu cara untuk memahami budaya atau kebudayaan karena dengan mengetahui unsur-unsurnya paling tidak kita akan mendapatkan gambaran tentang kebudayaan secara lebih baik ya unsur-unsur kebudayaan meliputi semua kebudayaan manapun di dunia baik yang kecil, bersaja, atau terisolasi maupun yang besar, kompleks, dan jaringan hubungan yang lebih luas urutan unsur-unsur kebudayaan universal dari yang paling sulit ke paling mudah berubah adalah titik-titik sistem religi, teknologi, kemasyarakatan, dan kesenian ini ya kita lihat opsi pilihan gandanya berarti kita harus mempelajari apa itu unsur-unsur budaya dulu ya kita mulai dulu dari unsur-unsur kebudayaan ada tujuh unsur budaya teman-teman yang perlu teman-teman pahami ada tujuh unsur budaya kita akan bahasnya dulu, kemudian nanti kita akan berikan penjelasan mana unsur-unsur budaya yang mudah berubah mana yang sulit berubah yang pertama kita unsur budaya yang pertama adalah bahasa dimana bahasa ini merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan itu unsur-unsur kebudayaan yang pertama kemudian unsur kebudayaan universal yang kedua adalah sistem pengetahuan dimana sistem pengetahuan ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat peralatan yang digunakan sistem pengetahuan meliputi flora, fauna, ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang, dan bilangan sifat dan tingkat laku sesama manusia serta tubuh manusia itu menjelasannya seperti itu kemudian yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan atau bisa juga dibilang sebagai organisasi sosial dimana organisasi sosial ini merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial itu meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan kemudian sistem yang keempat unsur budaya yang keempat adalah sistem peralatan hidup atau teknologi yang dimana sistem peralatan hidup atau teknologi ini adalah jumlah dari semua teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak berbuat dalam mengelola mengumpulkan bahan-bahan mentah unsur teknologi yang sangat menonjol adalah misalkan keberdayaan fisik alat produksi, senjata, wadah, makanan, minuman, pakaian, perbiasaan, tempat tinggal perumahan, dan alat-alat transportasi ini bagian dari sistem peralatan hidup dan teknologi kemudian yang kelima ada sistem mata pencarian dimana sistem mata pencarian ini adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi ini melewati berburu, mengumpulkan makanan, berjocok tanam, berikanan, peternakan, dan perdagangan ini ya teman-teman sepeda mengingatkan teman-teman juga harus memahami masing-masing ini ya karena memang soalnya banyak seputar ini misalkan kemarin juga ada soal tentang mengumpulkan makanan, berjocok tanam, perikanan, perternakan ini masuk dalam unsur budaya apa ternyata jawabannya adalah sistem mata pencarian kemudian yang keenam ada sistem religi dimana sistem religi ini adalah suatu sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal yang suci tidak dapat dijangkau oleh hakal dan pikiran nah sistem religi ini meliputi ya kepercayaan ada sistem nilai, ada pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan kemudian yang berikutnya yang terakhir dari 7 unsur keberdayaan universal adalah kesenian ini secara sederhana kesenian ini dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika bentuk keindahan yang beraneka ragam ini muncul sebagai permainan imajinatif dan kreatif ada 7 unsur keberdayaan teman-teman harus hafal kemudian kita akan pelajari ada faktor-faktor ini kita harus belajar faktor-faktor yang menyebabkan perubahan budaya karena ini tadi kita berbicara tentang unsur budaya yang mudah berubah berarti kita harus belajar dulu apa-apa yang menyebabkan perubahan budaya itu yang pertama ada perubahan jumlah penduduk ada penemuan-penemuan baru ada terjadinya konflik peperangan di suatu wilayah dan adanya kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia ini yang mempengaruhi jadi nanti kita akan analisa faktor yang mempengaruhi ini ke dalam unsur-unsur budaya tadi dari situ kita bisa membuat kesimpulan bahwa unsur-unsur budaya yang paling mudah berubah dari yang sulit menuju mudah yang mudah itu ada tiga ini kesenian, mata pencarian ekonomi kemudian peralatan teknologi terutama kesenian itu yang paling mudah ya yang dari bawah sistem peralatan teknologi ini paling mudah kemudian mata pencarian baru kesenian urutannya kita sudah urutkan dari yang lebih sulit ke yang lebih mudah ini yang paling mudah berubah kemudian ada unsur budaya yang paling sukar berubah ini dari yang besar ke yang kecil ada religi ini yang paling sulit berubah kemudian kemasyarakatan juga sulit kemudian sistem bahasa ini urutannya seperti itu ya nah dari apa yang sudah kita paparkan tentu saja kita bisa jawab urutan budaya universal yang paling sulit ke paling mudah yang paling sulit ya memang sistem religi tadi kita sudah belajar ya sistem religi kemudian sistem kemasyarakatan kemudian kesenian baru teknologi ya teman-teman kalau paham ini maka bisa menjawab soal ini dengan mudah ya tapi memang soal-soal seperti ini termasuk dalam kategori soal hots ya soalnya berat ini ya teman-teman harus memahami satu persatu gitu ya oke yang soal kedua waktu ruang peristiwa adalah tiga dimensi yang satu sama lain saling berhubungan ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia kesatuan tiga dimensi waktu, ruang, atau peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberikan pengertian bahwa apakah A. perubahan dan keperlanjutan peristiwa B. sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada kurun waktu tertentu C. perubahan adalah hakikat sejarah di masyarakat manusia berada di tempat tertentu di dunia E. sejarah dibuat oleh manusia kita akan bahas satu persatu ya hubungan antara waktu, ruang, dan peristiwa oke, jadi kita pahami dulu tiga unsur dari sejarah itu ada ruang, ada waktu, dan ada manusianya itu sendiri nah, keterkaitan antara ruang dan sejarah misalnya ruang ini proses terjadinya peristiwa atau tempat jalan berlangsungnya peristiwa itu namanya ruang jadi hubungannya ruang dengan sejarah paham ya jadi tempat atau tempat terjadinya peristiwa itu namanya ruang kemudian hubungannya antara ruang dengan sejarah yang kedua hubungannya antara manusia dengan sejarah manusia itu sebagai subjek dan sekaligus objek dalam sejarah ya, unsur kedua manusia ya unsur pertama tadi adalah ruang, yang kedua adalah manusia kenapa? manusia sebagai subjek artinya manusia itu pelaku sejarah sejarah pada akhirnya adalah hasil perbuatan manusia itu namanya subjek sejarah kemudian kalau manusia sebagai objek sejarah itu artinya manusia adalah pokok pembicaraan atau kajian atau penelitian dan sebagainya dalam sejarah jadi hubungan antara manusia dengan sejarah karena ada tiga tadi ya unsur dari sejarah itu ada ruang, ada waktu, dan ada manusia nah ini hubungannya manusia dengan sejarah kita sudah jelaskan nah kemudian kita akan hubungkan antara waktu dengan sejarah tadi ruang sudah, kemudian manusia sudah kemudian kita yang belajar yang berikutnya adalah hubungan antara keterkaitan waktu dengan sejarah jadi ada empat hal keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah yang pertama adalah perkembangan dimana perkembangan masyarakat itu terjadi jika berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lainnya dari yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks contohnya perkembangan manusia perkembangan masyarakat manusia dari masa lampu hingga masa sekarang dari sederhana menuju kompleks jadi hubungan waktu yang pertama adalah perkembangan yang kedua adalah adanya kesenambungan teman-teman jadi kesenambungan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melaksanakan adopsi lembaga-lembaga yang lama kemudian yang ketiga adalah pengulangan dimana pengulangan itu terjadi jika peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya contohnya seperti jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi para mahasiswa kemudian juga terjadi lagi gitu ya kemudian yang terakhir adalah adanya perubahan dimana perubahan itu terjadi jika masyarakat mengalami pergeseran sama halnya seperti perkembangan akan tetapi asumisinya adalah dengan adanya perkembangan besar-besaran serta dalam waktu yang relatif singkat ini ada perubahan yang umumnya sering terjadi akibat pengaruh dari luar jadi ada empat ini empat hal hubungan keterkaitan antara waktu dengan sejarah yaitu perkembangan, kesenambungan, pengulangan, dan perubahan kemudian kita akan hubungkan ruang, waktu, manusia dalam proses peristiwa sejarah jadi ruang dan waktu dan manusia itu sendiri melakukan interaksi secara runot atau kronologis serta berkesenambungan sehingga membentuk apa yang dinamai dengan sejarah itu tiga-tiganya ini saling berkaitan satu sama yang lain nah kita kembali ke soal waktu ruang peristiwa adalah tiga dimensi yang satu sama lain saling berhubungan tadi kita sudah jelaskan ya ketiga dimensi tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia kesatuan tiga dimensi waktu ruang peristiwa yang berkaitan dengan manusia dalam sejarah memberikan pengertian bawah titik-titik kita bahas satu persatu opsi alihat ya perubahan dan keperlanjutan peristiwa perubahan dan keperlanjutan peristiwa tadi adalah hubungan antara waktu dengan sejarah kita sudah belajar tadi ya kemudian sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada ini tiga-tiganya ada sejarah adalah nah tadi makna sejarah tadi hubungannya dengan waktu ruang manusia tadi tiga-tiganya ya makna sejarah tadi ya kemudian perubahan adalah hakikat sejarah perubahan tadi hubungannya antara waktu dengan sejarah masyarakat manusia berada di tempat Nah, hubungannya dengan tempat berarti hubungannya dengan tempat dan dengan sejarah Atau ruang dengan sejarah Sejarah dibuat oleh manusia berarti manusia sebagai subjek Maka ini hubungannya antara manusia dengan sejarah Jadi yang tiga-tiganya ada hubungannya berarti yang opsi B Itu ya teman-teman ya Cara jawabnya gitu Ini memang butuh analisa panjang gitu ya Sehingga teman-teman nanti bisa jawab dengan pas tepat Berikutnya, masyarakat adalah bagian dari kebudayaan Nah, kebudayaan lahir dari sumbangsi masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani Dalam memenuhi segala kebutuhan yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan Bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan Atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang Adalah bagian dari sebuah kebudayaan yang lahir dalam kehidupan manusia Dengan demikian makna fungsi budaya dalam masyarakat adalah Dengan demikian maka fungsi budaya Jadi kita akan pelajari fungsi budaya Coba kita lihat teman-teman Untuk diksi ini teman-teman ya Ini bagaimana mengatasi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan Nah ini terkait dengan bagaimana mengatasi ini kan masih dalam tahapan ide Atau gagasan Karena ini masuk dalam tahapan ide atau gagasan Belum bentuk karya, belum bentuk adaptasi, belum bentuk komunikasi Ataupun interaksi Maka ini disebut dalam fungsi budaya sebagai berpikir Ini masih bagaimana mengatasi ini Jadi masih dalam bentuk ide Ya teman-teman ya Cara menjawabnya seperti itu Next, ilmu ekonomi merupakan suatu studi Tentang berlaku dan masyarakat dalam memilih Menggunakan sumber daya yang langka Dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan Untuk dapat memproduksi berbagai komoditi Kemudian menyalurkannya Baik saat ini maupun di masa depan Pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat Nah berdasarkan ilmu ekonomi tersebut Maka pernyataan yang sesuai Kita akan analisa satu persatu Yang A Orang kaya tidak perlu menerapkan prinsip ekonomi Tidak mungkin ya Ini tidak mungkin Tidak bisa ya Semua manusia harus menerapkan prinsip ekonomi Ya Modal sedikit-sedikitnya Untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya Uang sedikit-sedikitnya Untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya Itu semua Semua orang harus menerapkan prinsip itu Kemudian yang B Prinsip ekonominya bisa diterapkan di bidang ekonomi ini Tentu saja tidak ya Semua bidang bisa menggunakan prinsip ekonomi Kemudian Hanya orang miskin yang menerapkan prinsip ekonomi ini Jelas tidak ya Kemudian motif ekonomi Tidak mempengaruhi tindakan ekonomi Nah pada semua tindakan ekonomi itu Didasari atau dilatar belakangnya Oleh suatu motif ekonomi Motif tertentu gitu ya Misalkan orang memenuhi kebutuhan Maka orang itu bekerja Nah bekerja itu adalah salah satu motif ekonomi Tindakan ekonomi Bekerja itu tindakan ekonomi Motif ekonominya apa untuk memenuhi kebutuhan Misalkan untuk membeli sepatu baru dan lain-lain gitu ya Berarti yang E ini yang paling mungkin ya Motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasannya Ini paling benar Jadi jawaban yang paling benar adalah opsi E Next berikutnya Pada musim buah jeruk Keberadaan penjual buah Tersebut marak di pasaran Dan di pinggir jalan Kebutuhan manusia pun terhadap buah jeruk Terpenuhi seketika itu Nah bertambahnya terus permintaan Seringkali tidak berbanding lurus dengan pasokan buah jeruk Atau penawaran yang menawarkan buah jeruk Kondisi demikian mengakibatkan titik-titik Lihat opsi pilihan gandanya Ini hubungannya antara harga keseimbangan dan jumlah barang Jadi kita akan bahas ini Kita lihat masing-masing pilihan gandanya ya Harga keseimbangan turun Jumlah harga yang diperdagangan bertambah Harga keseimbangan turun Jumlah yang diperdagangan berkurangnya Ini hubungannya dengan itu ya Langsung saja kita bahas satu persatu Ini yang diketahui adalah Bertambahnya terus permintaan Meskipun di atasnya itu ada Ilustrasi pada musim buah jeruk Keberadaan penjual marah di pasaran Tapi kita langsung fokus ke soalnya Kadang-kadang soalnya itu Namanya apa ya Dikacaukan dengan Ilustrasinya Dan pertanyaannya kadang-kadang tidak tepat Pertambahnya terus permintaan Tidak berbanding lurus dengan pasokan Atau ketersediaan Ini yang menjadi pertanyaan yang ini teman-teman Fokusnya yang ini Yang atas itu pengecoh Kita harus belajar untuk Hukum keseimbangan harga Yang pertama Jika banyak permintaan Atau pembelinya banyak permintaan itu Banyak permintaan itu artinya pembeli Jika pembelinya banyak Meningkat Dan stok ketersediaan Atau yang menjual Termasuk barangnya yang tersedia itu Sedikit atau menurun Atau berkurang Maka harga otomatis naik Harga keseimbangannya naik Meningkat Kemudian jika Stoknya itu yang meningkat Tapi Permintaan atau pembelinya itu turun Maka harganya akan turun Itu sesederhana itu Yang dinamakan hukum keseimbangan Mudahnya begini Jika barang yang di pasaran itu melimpah Pembelinya tetap Atau berkurang Atau sedikit Maka nanti harganya akan turun Jika pembelinya itu sedikit Jika pembelinya itu banyak Yang butuh itu banyak Tapi barangnya lengkap Maka nanti barangnya akan naik Itu kan hukum alamnya Seperti itu ya Hukum keseimbangannya Nah berarti kita bisa jawab ya Kita lihat opsi A Harga keseimbangan turun Jumlah Harga keseimbangan turun Ini tidak ya Karena Yang tambah permintaannya Atau pembelinya bertambah Pembelinya bertambah Maka Keseimbangan harganya Tidak mungkin turun B juga tidak Yang C Harga keseimbangan naik Betul Jumlah yang Barang yang di perdagangan Berkurang benar Yang C benar Yang C benar ya Yang D Harga keseimbangan naik Benar Jumlah barang yang di perdagangan Bertambah Tidak mungkin ya Harusnya turun Atau berkurang Yang E Harga keseimbangan naik Jumlah harga yang di perdagangan Tidak berubah Next berikutnya Kita beralih ke matematika Teman-teman Silahkan teman-teman Perhatikan baik-baik Sebenarnya matematika itu Bukan Bukan soal-soal yang sulit Cuma kita itu Memang jarang melatihnya Nanti kalau teman-teman Banyak berlatih Itu saya kira Teman-teman itu Akan mudah sekali Dalam mengerjakan Seperti ini Kita sudah sajikan Bagaimana tekniknya Supaya teman-teman itu Mudah memaham Silahkan simak ya Jangan Jangan dianggap Matematikanya Nanti hanya sedikit Kita tidak usah belajar itu Lumayan ya teman-teman Sebenarnya LSPL Nanti bisa membantu Dalam Kelulusan Passing Grade Untuk B3K Untuk bersaing dengan Kompetitor yang lain Tentunya Oke Sebuah pekerjaan Perbaikan jalan Direncanakan Selesai pada Waktu 60 hari Jadi jalan Perbaikan jalan itu Selesainya 60 hari gitu ya Kalau dikerjakan 20 pekerja Nah Setelah 12 hari kerja Pekerjaan itu Ternyata dihentikan Selama 8 hari Nah teman-teman Tadi rencananya 60 hari Ini sudah Bekerja 12 hari Kemudian dihentikan 8 hari Jika kemampuan pekerja Setiap pekerja Dianggap sama Dan Agar pembangunan Selesai tepat waktu Kan berhenti 8 hari Tapi inginnya Tetap selesai Maka perlu Tambahan pekerja Supaya Selesainya Tepat waktu 60 hari Tadi ya Maka pekerjaan Tambahan yang diperlukan Adalah titik-titik Nah teman-teman Ini kalau ada Soal seperti ini Intinya ada Perubahan Rencana seperti ini Ada waktu berhenti Maka saya sudah Buatkan rumus Sederhananya Seperti ini Teman-teman Silahkan teman-teman Paham ini Yang pertama Teman-teman harus Paham PM itu Singkat dengan Pekerja mula-mula Pekerja mula-mula Rencananya berapa Kemudian WB itu Waktu berhenti Ingat ya teman-teman PM itu Pekerja mula-mula WB itu Waktu berhenti Kemudian SW itu Sisa waktu Sisa waktu Kemudian Yang TP itu Tambahan pekerja Yang ditanyakan Banyaknya pekerja Tambahan Atau tambahan Pekerjanya Sekarang kita lihat Pekerja mula-mula Pada soal ini Kan rencananya Ada 20 pekerja Maka pekerja Mula-mulanya Kita tulis 20 Kan gitu ya Kemudian Waktu berhenti WB-nya Dilihat WB-nya Waktu berhenti Dihentikan berapa Hari tadi ya 8 hari Maka kita tulis disini 8 hari Kemudian kita lihat Sisa waktunya 60 hari Kan tadi Rencananya 60 hari Kemudian Sudah dikerjakan 12 hari Kemudian Berhenti lagi 8 hari Maka sisa waktunya Tinggal 60 Kita kurangi Dengan apa yang Sudah dikerjakan 12 hari Kemudian Berhentinya 8 hari 8 hari Kemudian Tambahan pekerjanya Kita simbolkan X saja X tadi adalah Tambahan pekerja Nah Berarti kita bisa tulis 20 per X 20 per X Sama dengan 60 dikurangi 12 Dikurangi 8 Itu 40 Teman-teman Per 8 Bagaimana cara Mencari X Seduliannya Begini teman-teman Teman-teman Coba lihat Angka 40 X dan 40 Itu kan bersilangan X itu Silangannya Dengan 40 Maka cara Menghitung X Silangannya Ditaruh di bawah Berarti 20 dikalikan 8 Disilangkan 20 x 8 Kemudian Yang bagian bawah Itu selalu Silangannya Dengan X 20 x 8 Itu hasilnya Adalah 160 Dibagi Dengan 40 Nolnya Bisa teman-teman Buang Berarti Angkanya Jadi 16 Dibagi 4 16 Kalau kita Bagi 4 Hasilnya Kan 4 Nah sesederhana ini Teman-teman Jadi Eman-eman Banget Gitu ya Eman-eman Banget Atau sayang sekali Jika teman-teman Tidak paham Tinggal menghapalkan 4 ini Pekerja mula-mula Waktu berhenti Sisa waktu Dan tambahan pekerja Maka selesalah Soal yang sesulit ini Jadi mudah Jawabannya adalah 4 pekerja Next berikutnya Ini juga soalnya Agak lumayan rumit Ini makanya Jadi request Bang Tolong dong Bang Ini dibahas Oke kita akan bahas Terdapat 2 buah Kelompok data Sebagai berikut Data kelompok pertama Yaitu 2 AA 346 Jadi ada 6 6 data 2 AA 346 Rata-ratanya C Kemudian data Kelompok kedua Itu ada 2 CC 46 21 Ada 7 data Rata-ratanya 7A Nilai C nya berapa Oke kita simak Gini ya Yang kelompok pertama Itu rumus Untuk menghitung Rata-rata Kan kita jumlah Kita bagi Dengan banyaknya data Kita jumlah 2 AA 3 4 6 Kita tambahkan Kemudian Banyaknya data Kan ada 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Rata-ratanya Kita masukkan Tadi rata-ratanya Adalah C 2 Ditambah 3 Itu 5 Ditambah 4 Itu 9 Ditambah 6 Itu berarti 15 AA Ditambah A Ketemunya 2A Berarti 15 Ditambah 2A Per 6 Per 6 6 ini kan Kita pindahkan Ke ruas Kiri 6 itu Di ruas Kanan Karena disitu Per Maka Per itu Bagi ya Teman-teman Kalau kita Pindahkan Ruas Ke ruas Kiri Maka kita Kalikan Jadi 6 Kali C Atau 6 C Itu Sama Dengan 15 Ditambah 2A Nah Kita bisa Disederianakan Kita Ubah Ke Variable A Jadi Pindahkan 15 Ke Ruas Kiri Jadi 6 C Dikurangi 15 Kan 15 Positif Di ruas Kanan Kalau Kita Pindah Ke ruas Kiri Kan Jadi Negatif Jadi 6 C Dikurangi 15 Sama Dengan 2A Atau 2A Itu 6C Dikurangi 15 Kita Tukarkan Dua-duanya Boleh Boleh Dibaca Dari Belakang Boleh Dibaca Dari Depan Maka A Adalah 6C Itu Kita Bagi 2 Kan 3C 15 Kita Bagi 2 Kan Ketemunya 7,5 Kita Tulis Gini Nah Itu Kita Sudah Selesai Ke Rata-rata Kelompok 1 Sudah Kita Masuk Ke Rata-rata Kelompok 2 Rata-rata Kelompok 2 Kita Jumlahkan 2 Tambah C Tambah C Tambah 4 Tambah 6 Tambah 2 Tambah 1 Jumlah Datanya Ada 7 Rata-ratanya Tadi 2A 2 Tambah 4 6 Tambah 6 Itu 12 Tambah 2 14 Tambah 1 15 Jadi 15 Tambah C Ada 2 Jadi 2C Sama Dengan Yang Tadi Kita Pindahkan 7 Ke Ruas Kanan Jadi 7 Kali 2A Sama Dengan 15 Tambah 2 7 Kali 2 Itu Berarti 14 A Berarti Ini 14 A Dikurangi 15 Pindahkan Sama Seperti Sama Dengan 2C Atau Kalau Kita Baca 2C Kedepan Jadi 2C Sama Dengan 14 Dikurangi 15 Dikurangi 15 Maka C Nya Adalah 7 A Dikurangi 7,5 Yang 14 Bagi 2 7 15 Bagi 2 7 Setengah Kita Nanti Masukkan A Itu Yang Tadi Yang Kita Ketemukan Di Rata-rata 1 A Sama Dengan 3C Dikurangi 7,5 Berarti Kita Masukkan A 3C Dikurangi 7,5 Apa Yang Sudah Kita Ketemukan Tadi Kesimpulan Dari Rata-rata 1 Kita Masukkan Disini Kita Gantikan A Dengan 3C Dikurangi 7,5 Jadi 7 Kali 3C Dikurangi 7,5 Dikurangi 7,5 7 Kali 3C 21C 7 Kali 7,5 Jawabannya 52,5 Dikurangi 7,5 Min 52,5 Min 7,5 Jadi Jawabannya Min 60 Dikurangi 52,5 Dikurangi 7,5 Berarti Sama Dengan Dikurangi 60 Kita Pindahkan Ruas Ini C Dan C Ini Kita Pindahkan Ruas Yang 21C Kita Pindah Ruas Kiri Karena Disitu Positif Maka Kita Pindahkan Ruas Kiri Jadi Negatif Seperti Ini C Dikurangi 21C Ketemunya Negatif 20C Sama Dengan Negatif 60 Maka C Bisa 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 Hitung Negatif 60 Kita Bagi Dengan Negatif 20 Negatif Dibagi Negatif Positif Jadi C Adalah 3 Ketemu C Tiga Jawabannya Berarti C Tiga Sebenarnya Soal-soal Seperti Ini Mudah Teman-teman Asal Teman-teman Itu Tekun Maka Itu Tidak Menjadi Masalah Silahkan Teman-teman Kalau Belajar Seperti Ini Setelah Menonton Video Silahkan Teman-teman Tulis Soalnya Kemudian Dikerjakan Sendiri Kalau Tidak Bisa Baca Lagi Di Videonya Seperti Apa Kalau Masih Salah Kemudian Ditulis Lagi Caranya Begitu Kemudian Nanti Lain Yang Gira-gira Sama Cara Pengerjaannya Dengan Seperti Ini Nanti Baru Bisa Cara Belajarnya Seperti Itu Next Berikutnya Ini Soalnya Panjang Sekali Silahkan Teman-teman Simak Pak Nandi Ingin Menerapkan Pembelajaran Pada Teori Bruner Jadi Teman-teman Harus Paham Ya Teori Bruner Pada Materi Penjumlahan 2 Buah Bilangan Bulat 4 Tambah 2 Secara Garis Besar Urutan Pembelajaran Yang Dapat Lakukan Pak Nandi Adalah Titik Titik Kita Tidak Perlu Membahas Untuk Objek Pilihan Gandanya Nanti Kita Akan Analisa Satu Per Satu Yang Paling Penting Kita Paham Teori Bruner Kita Jelaskan Teori Bruner Tentunya Teori Bruner Teman-teman Sudah Hafal Ada Tiga Yaitu Tahap Inaktif Yang Kedua Tahap Ikonik Dan Yang Ketiga Tahap Simbolik Kita Akan Pelajari Satu-satunya Tahap Inaktif Penyajian Ini Dilakukan Dengan Anak Memanipulasi Objek Secara Langsung Anak Memanipulasi Objek Secara Langsung Misalkan Penjumlahan Dua Ditambah Berapa Tadi Harus Ada Objek Benda Langsung Jumlahnya Dua Kemudian Ada Benda Langsung Objek Jumlahnya Berapa Memanipulasi Objek Secara Langsung Itu Tahap Pertama Awal Mulanya Harus Inaktif Dulu Kemudian Yang Kedua Adalah Tahap Iconic Tahap Iconic Ini Bendanya Tadi Tidak Secara Langsung Sudah Bentuk Gambar Bentuk Gambar Bentuk Gambar Gambar Intinya Seperti Itu Jadi Anak Anak Sudah Tidak Memanipulasi Benda Secara Langsung Tapi Benda Dalam Wujud Gambar Misalkan Gambar Pulpen Gambar Pencil Jumlahnya Tiga Sudah Bukan Benda Lagi Tapi Sudah Bentuk Gambar Itu Tahap Berikutnya Kemudian Tahap Yang Terakhir Adalah Tahap Simbolics Pada Tahap Ini Anak Anak Kan Sudah Masuk Di Tahap VK Kemudian Yang Terakhir Ini Anak Anak Sudah Bisa Untuk Menggambar Atau Memanipulasi Bentuknya Simbol Misalkan Ada Tujuh Pencil Bukan Gambarnya Tujuh Pencil Lagi Tapi Anak Sudah Bisa Mengabstrasikan Bahwa Tujuh Itu Berarti Artinya Tujuh Buah Pensil Itu Namanya Tujuh Tahap Simbolics Ada Teori Brunner Ada Tiga Ini Teman Teman Silahkan Pahami Tentu Saja Teman Teman Sudah Banyak Yang Bisa Karena Kita Sudah Belajarnya Mulai Dari Bulan Desember Kemarin Bagi Teman Teman Yang Baru Gabung Silahkan Teman Teman Itu Nanti Belajar Dari Awal Desember Videonya Dari Desember Sudah Kita Terbitkan Mungkin Ada Ratusan Video Jadi Teman Teman Itu Harus Belajar Satu Per Step Step Oke Kembali Ke Soal Jadi Kita Langsung Analisi Satu Per Satu Dari Opsi A Tadi Urutannya Apa Enektif Ekanik Simbolik Urutannya Seperti Itu Tidak Belih Berubah Kita Lihat Yang Opsi Menggunakan Benda Konkret Berarti Benda Konkret Berarti Itu Adalah Enektif Siswa Diminta Menghitung Semua Penghapus Kemudian Menyimbolkan Berarti Ini Simbolik Selanjutnya Menggambar Menggambarkan Berarti Ini Enektif Ini Jelas Salah Urutannya Kenapa Enektif Simbolik Ekanik Harusnya Enektif Ekanik Simbolik Jadi Opsi A Jelas Salah Urutannya Tidak Tepat Yang B Menggambar Model Gambar Menggambar Model Model Ini Berarti Ikonik Jelas Salah Yang Kedua Menyimbolkan Ini Simbolik Kemudian Baru Enektif Ini Jelas Salah Urutannya Tidak Tepat Yang C Menggunakan Benda Konkret Itu Berarti Enektif Benar Kemudian Menggambarkan Model Menghapus Ini Berarti Ikonik Benar Kemudian Menyimbolkan Berarti Simbolik Benar Ini Yang Opsi C Ini Benar Kemudian Gambar Menghapus Menggambar Model Menghapus Itu Ikonik Kemudian Menggunakan Benda Konkret Itu Enektif Baru Simbolik Ini Jelas Salah Yang Terakhir Menyimbolkan Atau Menulis Operasi Ini Simbolik Dulu Baru Ikonik Kemudian Baru Enektif Ini Jelas Salah Ini Urutannya Kebalik Semua Ini Jawabannya Salah Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi C Itu Cara Menjawab Seperti Itu Sebenarnya Mudah Asal Teorinya Kemudian Dipahami Tidak Sebenarnya Tau Tapi Dipahami Teorinya Seperti Apa Contohnya Seperti Apa Next Berikutnya Dari Sepuluh Orang Siswa Terdiri Dari Tujuh Orang Putra Tiga Orang Putri Dibentuk Tim Cerdas Cermat Anggotanya Lima Siswa Jadi Ada Sepuluh Siswa Tujuh Putra Tiga Putri Akan Dibentuk Tim Cerdas Cermat Lima Siswa Ada Lima Orang Banyak Tim Cerdas Cermat Yang Dapat Dibentuk Jika Paling Banyak Dua Putri Berarti Berapa Caranya Ada Berapa Kita Lihat Teman Teman Putrinya Ada Tiga Ini Timnya Akan Dibuat Maksimal Dalam Satu Kelompok Dalam Satu Tim Itu Dua Putri Maka Kita Bisa Melakukan Analisa Seperti Ini Maksimal Dua Putri Berarti Kalau Dua Putri Berarti Putranya Ada Tiga Ini Kasus Satunya Seperti Ini Ada Lima Orang Tadi Kalau Dua Putri Berarti Tiga Putra Karena Paling Banyak Dua Putri Maka Kemungkinan Kedua Putrinya Hanya Satu Maka Putranya Harus Empat Karena Satu Tim Dua Bisa Semuanya Tidak Ada Putrinya Berarti Semuanya Putra Kan Gini Jadi Ada Tiga Kemungkinan Seperti Ini Teman 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 Harus Bisa Seperti Ini Bagaimana Cara Menentukan Banyaknya Cara Kalau Ada Sepuluh Orang Siswa Dipilih Lima Orang Tapi Disitu Dua Putri Tiga Putra Banyaknya Cara Kita Bisa Menggunakan Kombinasi Saya Tulis Tiga Dua Tujuh Tiga Tiga Itu Maksudnya Apa Coba Lihat Teman Tiga Dua Itu Artinya Yang Bagian Putri Kita Taruh Depan C Yang Putri Itu Taruh Depan C Tiga Dua Tarnya Putrinya Tadi Ada Tiga Diambil Dua Disitu Dua Putri Putrinya Berarti Tiga Putri Diambil Dua Putranya Tadi Ada Tujuh Diambil Tiga Itu Banyaknya Cara Seperti Itu Teman Teman Kita Kita Akan Menghitung C Tiga Dua Dulu C Tiga Dua Caranya C Tiga Dua Tiga Faktorial Dua Faktorial Yang C Yang Atas Taruh Tiga Faktorial Yang Bawah Dua Faktorial Dikali Tiga Dikurangi Dua Faktorial Faktorial Artinya Pengalian Dari Yang Besar Ke Yang Kecil Kalau Tiga Faktorial Berarti Bisa Ditulis Dengan Tiga Kali Dua Kali Satu Kemudian Dua Faktorial Berarti Dua Kali Satu Nah Tiga Dikurangi Dua Tiga Dikurangi Dua Kan Satu Satu Faktorial Kita Tulis Satu Tiga Kali Dua Kali Satu Itu Kan Enam Enam Yang Bawah Dua Kali Satu Kali Satu Dua Dari Dibagi Dua Ketemunya Tiga Sementara C Tujuh Tiga Itu Berarti Tujuh Faktorial Tiga Faktorial Tujuh Dikurangi Tiga Faktorial Tujuh Faktorial Berarti Tujuh Dikurangi Tiga Dua Dikalikan Semua Tiga Faktorial Artinya Tiga Kali Dua Kali Satu Kemudian Tujuh Dikurangi Tiga Itu Kan Empat Dari Empat Faktorial Dari Tiga Dua Satu Kalau Teman Teman Setelah Selesai Mengitung Maka Jawabannya Adalah Tiga Puluh Teman Teman Juga Bisa Menyederhanakan Angka Yang Sama Antara Atas Bawah Tinggal Dicoret Saja Yang Sama Kan Empat Tiga Dua Satu Dicoret Berarti Tujuh Kali Nama Kali Lima Baru Dibagi Tiga Kali Dua Kali Satu Jawabannya Sama Tiga Berarti Tiga Tiga C Tiga Dua Tadi Adalah Tiga Kemudian C Tiga 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 Seratus Lima Dengan Cara Yang Sama Berarti Yang Peluang Kedua Satu Putri Empat Putra Maka Menghitungnya Seperti ini Tiga Putri Diambil Satu Kemudian Tujuh Putra Diambil Empat Dengan Cara Yang Sama Ini Saya Tidak Tuliskan Satu Per Satu Nanti Kalau Kita Tuliskan Satu Per Satu Akan Lama Sekali Jadi Tiga Tiga C Satu Itu Sama Nilainya Dengan Tiga Kemudian Tujuh C Empat Sama Yaitu Tiga Lima Silahkan Teman Teman Uji Sendiri Dicari Sendiri Nah Ini Kesempatan Teman Teman Untuk Belajar Sama Nilainya Seratus Lima Kemudian Bagaimana Kalau Tidak Ada Putrinya Atau Nol Putri Semuanya Putra Berarti C Tiga Nol C Tujuh Lima Semua Kombinasi Yang Bawahnya Nol Itu Hasilnya Satu Jadi Satu C Tujuh Lima Kalau Teman Teman Menghitung Seperti Tadi Caranya Dianalogikan Seperti Tadi Maka Hasilnya Dua Satu Berarti Satu Kali Dua Satu Jawabannya Adalah Dua Satu Berarti Banyaknya Cara Total Berapa Kita Tinggal Jumlakan Seratus Lima Seratus Lima Dua Satu Maka Hasilnya Adalah Dua Ratus Tiga Puluh Satu Jawaban Yang Tepat Adalah Opsi A Next Berikutnya Panjang Sisi Sebuah Segitiga Siku Siku Membentuk Barisan Aritmatika Jika Keliling Segitiga Siku Siku Tersebut Adalah 72 Maka Luas Segitiga Siku Siku Tersebut Adalah Itu Pilihan Gendian Dibaca Sendirian 432 206 412 216 225 Bagaimana Mengerjakan Soal Seperti Ini Nah Ini Kategori Soal Yang Lumayan Coba Kita Lihat Teman Teman Jadi Teman Teman Ini Tak Kasih Ilmu Baru Segitiga Siku Siku Yang Membentuk Barisan Aritmatika Itu Pasti Ini Barisan Aritmatika Yang Sekaligus Berlaku Aturan Pitagoras Itu Adalah Angka Angkanya Adalah Kelipatan Dari 345 345 Itu Berlaku Pitagoras Juga Termasuk Barisan Aritmatika Maka Kelipatannya Juga Seperti Itu Misalkan 6 8 10 Itu Juga Pitagoras Berlaku Juga Barisan Aritmatika Berlaku Ini Teman Teman Yang Menjadi Kunci Seperti Ini Soal Soal Seperti Ini Caranya Seperti Itu Teman Teman Harus Ada Kinya Kata Kuncinya Kita Akan Estimasikan Karena Itu Kelipatan 345 Sisi Sisinya Maka Kita Bisa Misalkan Sisi Sisinya Adalah 3x 4x 5x Nanti Kita Akan Menentukan Masing Sisinya Kalau Kita Gambar Ini Pasti 3x Ini 5x Ini 4x Yang Paling Panjang Adalah 5x Karena Kelilingnya 72 Keliling Segitiga Kita Jumlahkan Semua Jadi Jumlahkan Semua 3x 4x 5x Kita Jumlahkan Hasilnya Keliling Keliling 72 Maka 3 Tambah 4 12 Tambah 5 12x 12x 72 Maka X Ketemu 72 Kita Bagi Dengan 12 72 Kita Bagi 12 Hasilnya Adalah 6 X Ketemu 6 Berarti Sisi Kita Bisa Hitung Satu Per Satu Sisi Pertama Adalah 3x 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 6 3x 6 Ketemunya 18 Sisi Yang Bawah 18 Kemudian Sisi Yang Berdiri 4x 4x 6 Ketemunya 24 Sisi Yang Mereng Berarti Berapa 5x 5x 6 30 Kalau Teman Tidak Percaya Itu Berlaku Pitagoras Maka Teman Teman Bisa Menguji Apakah 18 24 Dan 30 Berlaku Pitagoras Otomatis Berlaku Nah Yang Diminta Disitu Adalah Luas Segitiga Tidak Luas Segitiga Luas Segitiga Kan Teman Tau Alas Kali Tinggi Bagi 2 Pada Segitiga Siku Siku Pasti Alas Dan Tingginya Adalah Sisi Siku Sikunya Teman Teman Bisa Membolak Kembalikan Misalkan Yang 4x Itu Alas Yang 3x Tinggi Boleh Yang 3x Alas Yang 4x Tinggi Boleh Karena Pada Segitiga Siku 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 Alas Atas Alas Tingginya Otomatis Sisi Siku 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 Alas 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 Adalah 18 Tingginya 24 Kita Bagi 2 Hasilnya Adalah 216 Jadi Jawaban Yang Paling Tepat Adalah 216 Berikutnya Pada Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Diperoleh Rata-rata Badan Siswa Kelas 4 Itu 40 K Ternyata Setelah Dicek Pada Hari Yang Sama Rata-ratanya Ternyata 41 Bukan 40 Karena Saat Penimbangan Awal Terdapat Kekeliruan Saat Mencatat Berat Badan Hikmal Yang Seharusnya Adalah 60 Kilogram Tapi Disitu Ditulis 30 Kilogram Itu Yang Nyatat Agak Ngantuk Mungkin Yang Ditanyakan Adalah Banyaknya Siswa Kelas 4 Berapa Kita Tulis Dulu Rata-rata Dari Kesalahan Hitung Rata-rata Mula-mula Yang Salah Hitung Ada 40 Kilogram Banyaknya Misalnya Kita Anggap N Yang Ditanyakan N Banyaknya Siswa N Rata-ratanya 40 Menurut Aturan Jumlah Jadi Menghitung Jumlah Jumlah Berat Badan Satu Kelas Satu Kelas Itu Jumlah Berat Badannya Terumus Mengalihkan Rata-rata Dan Banyaknya Siswa Karena Rata-ratanya 40 Banyaknya Siswa N Maka Kita Bisa Menulis Jumlah Dari Seluruh Siswa Berat Badan Siswa Berarti 40 N Ini 40 N Itu Salah Oke Kemudian Yang Benar Ini Rata-rata Yang Benar Itu Ada 41 K Banyaknya Siswa Sama Masih Sama Menurut Aturan Rumus Sigma X Jumlah Dari Seluruh Keseluruhan Berat Badan Itu Perkalian Antara Rata-rata Kalikan N Rata-ratanya 41 Berarti 41 N Coba Teman-teman Lihat Disitu Skor Tinggi Badannya Harusnya 60 Kilogram Tapi Tercatat 30 Kilogram Berarti Jumlah Yang Benar Di Jumlah Jumlah Keseluruhan Berat Badan Itu Yang Benar Itu Jumlah Mula-mulanya Ditambah 30 Kan Selisih 30 Harusnya 60 Kilogram Dicatat 30 Berarti Tadi Jumlah Totalnya Yang Salah Tadi Harus Ditambah 30 Dulu Salah Perhitungan Yang 30 Ini Belum Tercatat Jumlah Yang Benar Tadi 41 N Yang Salah 40 N Ditambah 30 Pindahkan Ruas 40 N Pindahkan Ruas Jadi 41 N Dikurangi 40 N Sama Dengan 30 Maka 41 Dikurangi 40 Kan 1 Atau N Saja N Sama Dengan 30 Berarti Banyaknya Siswa Adalah 30 Siswa Nah Gitu Caranya Mengerjakan Oke Itu dulu Teman-teman Untuk Pembahasan Kali Ini Semoga Untuk Pembahasan Kali Ini Membuka Wawasan Untuk Teman-teman Semua Menambah Pengetahuan Teman-teman Semua Jangan Lupa Teman-teman Jangan Sampai Menyebalikan Tiap-tiap Materi Yang Ada Yang Diunjukkan Dalam Seleksi P3K Jangan Hanya Milih-milih Teman-teman Ketika Saat Belajar Semuanya Harus Dipelajari Terlalu Tertarik Dengan Materi Matematika Padahal Ini Nanti Kemungkinan Kan Soalnya Random Soalnya Random Ada Juga Yang Mendapatkan Matematika Lebih Dari 10 Soal Maka Eman-eman Sekali Atau Sayang Sekali Jika Teman-teman Itu Tidak Memahami Hal Tersebut Cukup Sekian Teman-teman Untuk Pembahasan Kali Ini Semoga Pembahasan Kali Ini Membawa Manfaat Menambah Pengetahuan Teman-teman Dan Terima Kasih Atas Kesetiaan Teman-teman Semua Selama Belajar Sampai Bulan Dari Bulan Desember Sampai Sekarang Sudah Banyak Sekali Saya Kira Teman-teman Yang Menjadi Pengikut Dari Dari Channel Yang Mengikuti Seluruh Video Dari Dari Channel Memiliki Pengetahuan Yang Lebih Baik Daripada Teman-teman Yang Tidak Mengikuti Karena Kita Sudah Menyediakan Konten Dari Hari Perhari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Dan Sia